Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi OBS Jadi langkah yang perlu kita persiapkan adalah menyiapkan file asetnya berupa gambar maupun video Untuk media pembelajaran itu sendiri kita siapkan menjadi 3 scene Scene pertama kita buat namanya membuka atau opening Kemudian scene kedua kita beri nama materi Kemudian scene ketiga kita beri nama pending Jadi ada opening, ada materi, ada ending Jadi satu scene ini terdiri dari beberapa source yang nanti kita masukkan Contoh pertama di opening kita memasukkan video pembuka Caranya silakan di klik tambah Lalu kita ambil media source Ini video intro Lalu kita cari video intro yang ada kita download di file aset OBS Kita cari dulu Ada beberapa aset disini ada video Kita pilih ok Ini di loop boleh juga dipetar berulang Ini adalah video Ya Perang pas kita paskan dulu di Ok Ok Fit to screen Kemudian Disini sebenarnya videonya ada suaranya Suara Pembukanya Ok Ini karena kita atur berulang-ulang Nanti jadi dia berulang-ulang terus Lalu kita bisa tambahkan disini Ada textnya Mungkin kita tambahkan Text Textnya boleh Text Kita buat disini Mungkin Selamat datang Di video Pembelajaran 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 Online Ok Lalu kita Ketukkan ukuran Berlisanya Ok Disini ada Tipe Warnanya Warnanya boleh kita ganti Kemudian Tau yang lebih cerah lagi Warnanya Kemudian Ukurannya Disini kita lihat ukurannya Saya lepon Kemudian Opacitynya Ini Transparansinya Kemudian Ok Coba kita lihat dulu Ok Ariel Lepon Ini ukurannya disini Tampak saja 14 Ukurannya S Disini Lalu Ketukkan Ok Tak bisa edit Or Apanya Real Dengan Orif lain Mungkin kita pakai Ini Dan Ininya juga Ok Ini Muncul Ini Ketika kita Delete Dulu Delete Kita Dilek lagi Karena ada Masalah Dari Dulu Ini Ini Ok Taruh disini Selamat datang Ok Boleh kita tambahkan juga Dengan text line Dan Di Video Pembelajaran Bagi Oleh Sesuaikan dengan Mata pelajarannya Radiannya Topnya Biar Ok Outline Kalau mau ditambah Silahkan Atau Dihilangkan saja Ok Selamat datang Di video Pembelajaran Biologi Ini adalah Kemudian Lagi Oh Ini adalah Scene Pembukanya Kemudian Scene berikutnya Bisa kita tambahkan Pertama Tambahkan dulu Gambar Boleh Tambahkan Papan Papan tulis Ok Kemudian kita ambil Kita Ganti dulu Bukan papan tulis Kita ganti Ini adalah Background Background Ada Background Kita ganti saja Namanya Menjadi Tembok Ok Lalu Ini Kita Fitkan Ok Ok Lalu kita Kunci Supaya tidak Lagi bergeser Kemudian kita Tambahkan juga 2 To Computer Kita Tambahkan Di sini Di sini Lalu kita Ok Kita geser Ini ada Computer Kalau Kalau mau diganti Dengan yang lain Beli juga Yang rasanya pas Mungkin mau diganti Dengan laptop Seperti ini Ok Jadi lebih besar Laptop Ok Kemudian Kita tambahkan Lagi Kamera Kamera Di sini ada Video Video Sosenya Kamera Ok Tambahkan Kamera Dulu Meranya Kamera Ok Ini kita Kita pilih Kameranya Apakah kita Menggunakan Droid Cam Atau dengan Aplikasi Atau dengan Kamera Bawaan Laptop Bawaan Ini ada Kameranya Ok Lalu Kameranya Kita taruh Saja Di sini Dulu Dan Kita tambahkan Lagi Tripod Ok Tambahkan Lagi Tripod Nah Kita 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 Taruh Ini Kamera Kamera Ini Taruh 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 Di sini Di wajah Kita muncul Di sini Dan Bisa kita Geser Taruh Di sini Selesaikan Jadi Ini Kemudian Untuk Sosenya Bisa Kita Masukkan Powerpoint Ok Kita buka Dulu Powerpoint Di Powerpoint Ini kita Menjelaskan Powerpoint Tadi Dulu Ini ada Powerpoint Pelatihan Kita ambil dulu Ada Powerpoint Pelatihan Kita Ini kita Download Boleh juga Ok Powerpoint Kita buka Powerpoint Kemudian Powerpoint Ini akan Kita tampilkan Di sini Di layar Ini Yang muncul Dulu Powerpoint Di sini Di sini sudah ada Powerpoint Powerpoint Sudah muncul Kemudian Untuk Bisa Powerpoint Ini tampil Di Media Source Kita Caranya Adalah Kita buat Pengaturan Powerpoint Ini dulu Di Select Sini ada Di Setup Setup Kemudian Kita pilih Sini Browse By Window Individual Ok Ok Lalu Kita Review Ok Walaupun Dia View Tetapi Di bawah Tidak Apa Materi OBS Kemudian Kita kembali Ke OBS Kita Masukkan Apa Windows Capture Ok Semua Kita Masukkan Windows Capture Kita mau Capture Powerpoint Powerpoint Ok Dan Sudah muncul Powerpoint Di sini Tinggal Kita Klik Lalu Kita Sesuaikan Letaknya Powerpoint Kita Sampilkan Di Layar Sini Pas Kita Geser Saja Sudah Pas Kira-kira Nanti Kita Bisa Ini Kita potong Saja Dengan Mengklik Alt Di komputernya Lalu Geser Ini juga Kita Geser Ini Sudah Sudah Ada Videonya Nanti Perpoint Bisa Jalan Sampil kita Menjelaskan Ada Prosedurnya Boleh Lihat Nanti Kita Contohkan Dengan Tiga Setelah Selesai Boleh Ditambahkan Text Mungkin Run Text Berjalan Oke Kemudian Di sini Selamat Datang Datang Di BIO Berjalan Oke Geologi CELAN 10 Nia Sampu SMA Teri Sampu Laku Cang Ya Text Kita Rampingkan Tulisannya Contohnya Kita pake Skill Mungkin Jadi 16 Saja Oke Lebih Ya Kita taruh Saja Di sini Sesuai Dengan Kebutuhan Kita ganti Warnanya Mungkin Jadi Warna Oke Mungkin Merah Atau Yang Lain Oke Kita buat Di sini Ada Setting Supaya Ini Menjadi Menarik Selesai Kita coba Presentasikan Sebelumnya Kita buat dulu Endingnya Tambahkan Video Ending Ini ada Source Kita ambil Yang Source Source Oke Penutup Video penutup Video Penutup Oke Lalu kita ambil Videonya Di Kalau belajar Tadi ini Video ending Ada juga Oke Oke Loot Boleh Oke Kita taruh Ini Ini ada Satu Dua Tiga Oke Tanpa kan ya Bagaimana cara Supaya Kita bisa menghasilkan Sebuah video Pembelajaran Pertama Di sini sudah ada Pengaturan ya Audionya Micnya sudah jalan Intronya jalan Enggak Ini terlalu keras ya Kita pakai cil Supaya tidak ribut Ini kita pakai cil Juga Saya tidak terlalu keras Oke Sekarang Tinggal kita Start record Ya Start record Nanti kita pindah dari Opening Ke materi Ke ending Oke Saya contohkan ya Oke Yang pertama Kita mulai dulu dari Opening Start record Lalu pindah ke materi Materi Kita bisa buka PowerPoint ya Oke Saya contohkan Selamat datang Di media pembelajaran Ini adalah Media pembelajaran Bla 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 Jadi ini akan Kita tampilkan Slide per slide Oke Setelah itu Kita kembali Ke OBS nya Lalu Klik ending Kemudian Klik stop Sekarang kita lihat Hasilnya Hasil dari Rekaman tadi Kita lihat saja Di Video Kamu lihat juga Silakan di sini Ada settingnya Di mana Output kita Tersimpan Oke Di sini ada Lenovo Video Oke Tari di Lenovo Video Ini ada Ini contoh Yang baru Kita buat tadi Lalu pindah ke materi Materi kita bisa Buka PowerPoint ya Oke Saya contohkan Selamat datang Di media pembelajaran Ini adalah Media pembelajaran Bla 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 Jadi ini akan Kita tampilkan Slide per slide Oke Setelah itu Kita kembali Ke OBS nya Lalu Oke Jadi Seperti itu ya Hasilnya Hasil OBS Yang kita buat Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Silakan kita Kita coba bekerja Dan belajar lagi Jangan lupa Di like dan subscribe Video channel saya ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh